Gubernur gila, sekarang orang sudah rame-rame mendaftar menjadi calon gubernur NTT 2024-2029. Faktanya selama ini setelah selesai berkuasa, ya NTT tetap seperti ini. Nasib tidak tentu selalu berada di urutan buntut dalam ini soal kemiskinan di Republik Indonesia ini. Kalau nanti sudah gol, ya kalau jago, jangan membangun NTT hanya mengandalkan APBD tidak seberapa itu. Tetap siasian nanti selesai menjabati NTT tetap seperti ini. Tetapi harus berjuang, berjuang yang lebih super jadi gila. Ya, omong-omong-omong terus-menerus ke Tuan Prabowo nanti supaya perbanyak bendungan raksasa di NTT. Perbanyak juga bendungan sedang di NTT. Supaya proyek-proyek yang ada di Jakarta sana, yang ada di kementerian-kementerian, Ya, kalau bisa, lokasinya di sini biarlah banyak uang yang beredar di NTT. Yang berikut lagi, ya bila perlu dia harus pinjam. Pinjam uang dari luar untuk membangun NTT infrastruktur terutama. Ya, misalnya dia pinjam sampai dengan satu terliun dengan komitmen lima tahun. Dia berkuasa harus lunas. Lunas itu baru namanya gubernur benar-benar gila nanti. Lalu yang berikut, dia harus bisa melobby orang-orang kaya. Baik yang ada di luar maupun yang ada di NTT, yang merupakan warga NTT. Supaya mereka datang bergabung membuka usaha di NTT. Dengan demikian pasti lapangan kerja bisa terbuka untuk segenap warga NTT. Mudah-mudahan benar-benar lima tahun ke depan akan terwujud gubernur gila di NTT.